hai oke teman-teman balik lagi di papio channel jadi kali ini kita mau review AC di x-force ya jadi di sini ada untuk suhunya jadi suhunya nih di tekan-tekan gini enak ya dan dia sudah dual zone ya teman-teman ya kiri-kanan bisa beda lalu di sini ada Nano egg Nano egg ini biar udaranya tuh lebih kesaring lah lebih bersih udaranya dry ini biar kayak AC ya AC rumah ada drynya juga ini front defogger ini ada Max cool jadi langsung paling dingin dan blower paling kencang teman-teman terus ini ada rear defogger dan ada memory nah jadi kita set misalnya 18.5-16 gitu ya kita set jadi 21 18.5 kita pencet memory nah jadi nanti dia ke setting 18.5 dengan 21 misalnya kita turunin ini gitu ya kita set memory kita suka ting jadi 21 lalu ini ada auto jadi nanti blowernya akan otomatis naik turun sesuai dengan suhu di dalam kabin ya teman-teman ya terus di sini ada untuk air circulation ngambil udara dari luar atau dari dalam di sini ada fan untuk fan nya kecil ini untuk fan fan nya membesar mode ini mode arah semburan ya kepala kaki atau kaki saja atau kaki front defogger gitu-gitu ya pengaturannya di sini sing sing ini untuk nyamain kiri-kanan di kan bisa dual zone kalau nggak mau dual zone ini kan dual zone 2420 kalau mau disamain sing nah seperti itu ya AC ini untuk ngidup matiin kompresor jadi kalau ini dimatiin kipasnya nyala tapi kompresornya nggak nyala jadi cuman angin doang ada dinginnya jadi pastiin kalian hidupin ini lalu yang terakhir ada on off ini untuk matiin seluruh AC nya teman-teman ya tuh jadi seperti itu ini enak digital dan mudah diraba-raba ya bukan touchscreen seperti itu Oke jadi gitu aja semoga bisa memberikan informasi dan manfaat buat kalian semua terima kasih sudah menonton Papio Channel dan juga bisa menonton!